Ini saya sempat baca-baca opini dari Pak Ustadz sendiri, guru bukan ban serep. Ini bisa dijelaskan sedikit nih Pak Ustadz, terkait dengan opini Pak Ustadz mengatakan guru bukan ban serep ini. Iya, karena saya melihat bahwa sepertinya guru ini betul-betul diposisikan sebagai ban serep. Bahkan diposisikan sebagai tenaga kerja kontrak di industri-industri manufaktur. Ini sangat berbahaya kalau pendidikan kita sudah seperti ini. Tenaga-tenaga inti di bidang pendidikan ini, saya maaf ya, saya keluarga guru. Ayah saya guru, saya semua bersaudara diarahkan jadi guru. Bahkan ayah saya itu kalau memilih menantu itu ada yang melamar kakak perempuan saya itu asal ditahu bahwa dia adalah guru, tidak ada pertanyaan yang panjang. Langsung diterima. Mau honorer, mau guru apa, diterima semuanya. Sehingga saya pun punya IPAR, guru honorer. Bukan guru bantu ya, dulu yang dulu-dulu itu. Jadi begitu mereka penghargaannya yang begitu tinggi kepada guru. Tapi tiba-tiba sekarang ini kita mau menjadikan guru yang sudah mengabdi sekian lama itu dengan seleksi lagi kembali, kemudian dinyatakan dia tidak berkemampuan, kemudian dia dicampakkan begitu saja padahal sudah mengabdi sebegitu lamanya, dia sudah menjalani hari-harinya dengan gaji yang luar biasa itu. Saya pernah memimpin yang namanya satu lembaga dakwah di Jakarta. Itu daih-daih itu ada yang gajinya 75 ribu per bulan, tiga bulan sekali dia ambil dari Pulau Bardata. Semua saya naikkan gajinya dengan mencoba mengalokasikan anggaran. Saya buatkan itu restoran padang sederhana tersebar di mana itu di Jakarta, berapa banyak yang penghasilannya. Ada yang 500 ribu per hari, ada yang 1 juta per hari. Semua saya kumpulkan. Saya arahkan untuk perbaikan gaji-gaji daik itu yang kami tangani itu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka itu tidak pernah bisa melupakan itu. Dan sampai sekarang kalau dia datang ke Jakarta, mereka yang bertugas di pulau-pulau itu masih datang ke tempat saya. Karena ini luar biasa. Ini saya coba bandingkan dengan ini. Apalagi negara ini punya kekuatan yang luar biasa. Tinggal kemauan politik saja. Baik, terima kasih Pak Tamsul Lendrung saya ke Ibu Hairia. Ibu Hairia, adakah harapan yang ingin disampaikan oleh Ibu Hairia? Ini kalau didengar tadi mengabdi sejak tahun 2003 ini sudah cukup lama. Dan jika kita melihat formasi-formasi CPNS yang ada, yang lulus orang-orangnya seperti apa? Ini harapannya seperti apa Ibu Hairia? Itu tadi, kembali lagi ke itu tadi. Kalaupun memang kita harus, kita tidak, bukan tidak mau diseleksi, tetap ikut seleksi, tapi penghargaan pada pengabdian kami itu tetap harus diperhatikan. Jangan bahwa hanya ikut tes saja, tesnya sama semua. Kemudian umur kami itu kan berbeda. Pastilah daya tangkap kita, memori kita itu kan pasti berbeda. Jadi, saya sangat mengharapkan bahwa tetap ada afirmasi di masa pengabdian teman-teman guru honora yang sudah mengabdi lama dan umurnya juga sudah pasti lah. Sudah tua-tua semua. Ini luar biasa ini, Ibu Hairia ini. Kalau saya tadinya berpikir, tidak perlu lagi seleksi. Anda sudah menerima, dia mengabdi setiap orang, langsung terima. Ini luar biasa ini. Saya mendengar dari seorang guru honorer berpendapat seperti itu, ini saya apresiasi yang luar biasa. Termasuk tadi kepada Pak Nabi Lai. Ustaz, teman-teman guru itu siap diseleksi, Ustaz. Cuman harus ada penghargaan untuk mereka. Ya, seperti itu tadi ya. Kalau yang sudah mengabdi dengan yang belum mengabdi, sama diperlakukan, ini ketidakadilan yang diseritakan oleh Nabi Haras. Sangat tidak adil. Ya, makanya saya beri apresiasi karena masih berbicara mau diseleksi. Kalau menurut saya ini tidak perlu lagi. Dia sudah mengabdi sekian puluh tahun untuk apa lagi. Terima dia. Pak Ustaz, seleksi yang lebih seru daripada CPNS, kami sudah lewati misalnya, kalau seleksi untuk ikut guru sertifikasi, itu kan jauh lebih lama. Kami harus, bukan hanya teori, tapi praktek mengajar di kelas itu kami tampilkan uji mengajar di depan asesor. Itu kami sudah lewati semua. Kenapa kita harus takut dengan seleksi yang hanya seperti itu? Tapi kembali lagi, kami meminta bahwa tetap harus ada penghargaan pada masa pengabdian kami, teman-teman yang sudah mengabdi lama, dan... Bagus tadi Pak Ramli itu, scoring itu. Ya sudah, itu saja yang kami... Saya harapkan Ustaz, maksudnya diperjuangkan di tingkat kementerian karena jangan sampai kami disamakan dengan adik-adik yang masih baru, press graded, belum ada pengalaman mengajar dibanding dengan kami-kami yang sudah lama mengabdi dan punya pengalaman mengajar. Saya rasa itu saja sih harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akhirnya saya ke Bapak Muhammad Ramli Rahim. Adakah pesan-pesan atau saran dari Pak Ramli sendiri? Tadi sudah ada scoring untuk pengabdian. Selain dari itu, mungkin dari penghasilan gitu Pak Ramli, karena kan sekarang kita tahu kondisi sekarang masih pandemi ini. Silahkan Pak Ramli. Sebenarnya kami di IG itu senantiasa mencari solusi bagaimana caranya supaya kawan-kawan guru ini mempunyai kesejahteraan yang cukup. Jadi salah satu misalnya yang kami dorong, kemarin waktu pilkai itu, ya kita menantang semua calon untuk mau menerbitkan SK kepada kawan-kawan guru honorer di kabupaten kota mereka masing-masing. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kak Tamsil mungkin tahu bahwa ini sangat sederhana. Hanya selembar kertas dikeluarkan oleh seorang bupati untuk mengakomodir kawan-kawan guru ini dalam bentuk pengakuan bahwa mereka adalah guru bukan PNS di sekolah di kabupaten kota mereka. Tapi itu pun bupati enggan melakukannya. Kenapa? Karena bupati-bupati ini merasa begitu SK dikeluarkan maka konsekuensinya pada horor mereka. Berarti memang mereka mau menjalankan proses pendidikan dengan kerja rodi orang-orang yang tidak dibayar dengan baik. Padahal menerbitkan SK ini tanpa uang sekalipun, kawan-kawan guru itu sudah gembira. Kenapa? Karena adanya SK ini, kemudian mereka bisa gunakan untuk ikut PPG. Seperti tadi Ibu Hairia ikut PPG. Setelah mereka ikut PPG, kemudian mereka bisa mendapatkan, mengajukan tunjangan sertifikasi guru. Kalau mereka sudah dapat tunjangan sertifikasi guru, itu pendapatannya sudah hampir sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi cara itu pun sebenarnya kita tempuh bagaimana caranya supaya guru-guru itu bisa mendapatkan pendapatan yang cukup. Tapi itu pun bupati, wali kota pelitnya luar biasa untuk menerbitkan selembar SK buat mereka. Padahal guru-guru itu bisa saja berkomitmen, kami tidak akan menuntut gaji, tidak akan menuntut ini dan sebagainya. Mereka keluarkan SK selembar itu, sudah bermanfaat untuk mereka. Tetapi di Sulawesi Selatan ini, sangat jarang kabupaten kota yang mau menandatangkan itu. Di kota Makassar saja, memang ada yang sudah dapat SK, tapi jauh lebih banyak yang sudah dapat SK. Nah ini semua jadi masalah yang sebenarnya sederhana, tetapi pemerintah daerah enggan untuk melakukannya. Padahal mereka lah yang menggunakan guru-guru itu untuk pendidikan mereka. Kemudian di pihak kementerian, ya kalau tadi Kak Tamsil itu bilang soal pelatihan-pelatihan guru dan sebagainya. Saya pernah Kak Tamsil ke Barito Timur, itu untuk melatih guru bawa pelati ke sana. Saya sampai ke lokasi, saya berharap 100-200 orang guru yang dilatih. Ternyata 1.200 orang guru di Barito Timur, itu berkumpul di satu tempat untuk dilatih. Saya tanya ke Panitia, kok bisa sebanyak ini yang datang? Dia bilang, Pak, sepanjang kami jadi guru, sejak selesai perajabatan, kami tidak pernah ada pelatihan satu kalipun. Dan ini pelatihan pertama yang akan kami ikuti. Itu tahun 2016, Kak. Jadi betul-betul pemerintah ini tidak serius untuk mengurusi peningkatan kompetensi guru. Saya Ketua Al-Maluku itu juga kasusnya seperti itu. Jadi di banyak daerah, itu guru bergerombol ikut pelatihan. Karena memang pemerintah tidak memfasilitasi mereka. Banyak pelatihan-pelatihan dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kemudian yang terjadi namanya 4L kandah, Ustaz. Lu lagi-lu lagi. Habis dia yang pelatihan, dia lagi yang pelatihan. Dia terus. Pelatihan sampai 10 kali dalam setahun. Tapi banyak guru yang tidak pernah sama sekali. Dan itu dibiayai oleh negara, bolak-balik, naik pesawat, dan sebagainya. Tapi tidak memberi manfaat. Jadi anggaran besar di Kementerian Pendidikan itu tidak memberikan manfaat untuk peningkatan kompetensi guru. Dan ini yang sebenarnya kami kerjakan di IG dalam 5 tahun terakhir ini. Melatih guru di mana-mana. Dan 5 tahun ini kami melatih 2,5 juta guru. Itu tanpa berharap APBN dan APBD. Itu yang kami lakukan dalam 5 tahun terakhir. Dan Kemdikbud yang punya dana begitu besar, tidak bisa memaksimalkan anggaran mereka untuk meningkatkan kompetensi guru. Terima kasih Pak Muhammad Ramli Rahim. Terakhir saya ke Pak Ustadz Tamsil Lindrug. Ini ada yang ingin disampaikan terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Teruntuk atau terkhusus untuk guru honorer. Silahkan. Ya, saya mendengar banyak masukan khususnya dari Pak Ramli Rahim tadi dan Ibu Heria. Saya merasa bahwa satu tahun ini saya di DPD ini, yang untuk tahun kedua ini, saya berusaha untuk fokus memperjuangkan ini. Karena itu saya ajadikan ini menjadi agenda utama saya dalam perjuangan untuk agar status guru honorer ini menjadi jelas, kesejahteraannya bisa menjadi lebih baik. Tadi diantaranya solusi yang disampaikan oleh Pak Ramli Rahim, dan saya kira diamini oleh Ibu Heria termasuk scoring itu, saya kira sesuatu yang sudah lebih maju daripada apa yang saya pikirkan. Karena kalau yang saya pikirkan, tidak ada alasan mereka harus diterima sebagai ASN. Dan bukan P3K kalau saya. Harus dia ada status sebagai guru yang akan mendapatkan pensiun sebagaimana yang lainnya. Karena saya tahu kalau P3K itu salah satu, ya tidak ada pensiun. Kemudian yang kedua, saya dulu pernah melakukan yang namanya Indome Fund, dan saya mengetahui bahwa sekarang itu sudah ada Rp50 triliun dananya di situ. Dana itu yang akan digunakan hanya bagi hasilnya. Dan ada komitmen dari Kementerian Keuangan, bahwa dana dialokasikan pada perusahaan negara yang dijamin tidak mengalami kerugian. Karena itu keuntungannya saja itu bisa ratusan miliar per tahun, dan bisa digunakan untuk memberikan biaya situat. Saya kira ini juga bisa kita buat ke sana. Sayangnya memang saya sekarang ini tidak lagi di DPR, dan tentu tidak di badan anggaran. Kalau dulu saya menggunakan kewedangan saya untuk menyatakan, saya cuma satu fokus saya, dulu itu diantaranya adalah Endoman Fund, misalnya karena saya ingin melihat, supaya nasib yang saya alami, yang ingin bersekolah tapi terbatasan biaya, terpaksa yang tadinya orang tua menginginkan juga saya jadi guru, saya lari dan ditakdirkan menjadi politisi. Karena itu di bidang politik ini saya berjuang untuk diantaranya para guru. Dan saya tidak akan pernah melupakan. Saya merasa dosa besar saya kepada orang tua saya yang tidak bisa memenuhi keinginannya untuk anaknya menjadi guru, tapi kini menjadi politisi yang akan memperjuangkan nasib guru. Karena itu kawan-kawan semuanya yang punya kepedulian terhadap persoalan guru, saya berada bersama-sama dengan Anda. Kita akan perbaiki negara ini dengan memberikan perhatian terutama kepada guru-guru. Tentu di sampingan lain, tapi saya ingin menyatakan bahwa prioritas utama saya adalah kepada guru. Karena itu setelah mendengar masalah ini, saya minta di DPD supaya saya berpindah ke Komite Pendidikan, yang tadinya saya di Komite Pertanian dan SDM. Saya pindah ke situ karena saya sungguh-sungguh ingin memperjuangkan ini. Meskipun di DPD mungkin tidak seperti di DPR yang kewenangannya bisa lebih besar untuk melakukan itu. Tapi paling tidak saya akan terus berkomunikasi dengan kawan-kawan. Saya baru mendengar organisasi IGI, saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di IGI, Pak Ramli, insya Allah, juga dengan organisasi guru honorer itu. Yang disampaikan ke saya, anggotanya lebih 100 ribu. Tentu berkembang terus anggotanya itu. Karena kemungkinan akan semua guru honorer akan masuk berkecimpung menjadi anggota di situ. Saya kira itu yang dalam hal ini yang saya akan perjuangkan, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Tamsilindrung selaku anggota DPD RI bidang pendidikan yang sudah hadir pada hari ini. Memberikan informasi, memberikan solusi, luar biasa. Terima kasih juga Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang sudah memberikan saran terkait dengan nasib guru honorer ke depannya. Ibu Heria, terima kasih juga atas waktunya hari ini sudah memberikan atau mencurahkan keluh kesahnya kepada Bapak Tamsil, juga Bapak Muhammad Ramli. Memang kalau kita berpikir jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali pahlawan yang muncul. Tapi kalau untuk mencerdaskan suatu bangsa, pahlawan yang sesungguhnya adalah seorang guru. Baik, terima kasih. Saya Defebrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.